Selamat siang inilah Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Anggia Sibuan. Pemisah banjir luapan sungai Ciberes dan sungai Cisanggarung di Kabupaten Cerbon, Jawa Barat masih menggenangi permukiman warga. Warga berharap normalisasi sungai guna mencegah terjadinya banjir di kemudian hari. Permukiman warga di desa Melaka Sari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cerbon masih terendam banjir di hari kedua ini. Kemarin ketinggian air mencapai 100,5 meter dan kini berangsur-angsur surut dan hanya menyisakan genangan. Warga mengaku banjir kali ini merupakan yang kedua dalam sebulan terakhir. Kini warga di sejumlah desa yang masih terendam membutuhkan air bersih karena air sumur di rumah warga tidak bisa digunakan. Semalam, Pak. Ini sebulan ini dua kali dan waktu tanggal 12 kemarin, Pak. Sama sekarang? Sama sekarang. Nah ini sudah berapa hari, Pak, yang sekarang, Pak? Baru kemarin. Sudah dua hari berarti? Berarti dua hari ini. Dua hari. Lama surutnya, Pak? Ya, surutnya mulai surut jam 12 malam. Oh, tadi malam ya? Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan koresponden Metro TV, Faizal Nur Rahman, langsung dari lokasi banjir di Kabupaten Cerbon, Jawa Barat. Selamat siang. Baizal, banjir berangsur surut setelah merendam delapan wilayah kecamatan. Daerah mana saja yang masih terendam tinggi saat ini? Ya, Anggi. Selamat siang. Dapat saya laporkan untuk situasi saat ini. Banjir saat ini sudah mulai surut, namun masih mengenangi tiga kecamatan dan 12 desa di tiga kecamatan tersebut. Di 12 desa tersebut, saat ini para warga sudah mulai membersihkan rumah-rumahnya yang sudah mulai surut dan sudah tidak tergerang banjir. Namun, akses-akses jalan, seperti jalan bisa, dan akses pemerintahan seperti kantor desa dan sekolahan masih terendam banjir. Anggi. Faizal, apakah masih ada warga yang mengungsi saat ini? Untuk pengungsian sendiri, saat ini semua warga sudah kembali ke rumahnya karena ketinggian air saat ini masih sekitar mengenangi sekitar 30 sentian. Namun, tidak mengenangi di rumah-rumah warga, hanya mengenangi akses-akses jalan saja. Untuk pengungsi di delapan kesamatan, saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Faizal Nuratman melaporkan dari Cerbon, Jawa Barat. Terima kasih. Pemisah demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam mendatang. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.